Tengkorak Maut Jelit 27. Bab 55. Sesudah berhenti sebentar orang yang kehilangan Sukma kembali berkata, Demi engkau mau tak mau aku harus musnahkan tengkorak maut gadungan dari muka bumi, tapi tahukah engkau akibat dari kematiannya itu maka akan timbul pelbagai kejadian yang sukar diramalkan mulai sekarang. Tahukah engkau di dalam perkumpulan Tian Cekau masih terdapat belasan orang jago yang memiliki ilmu silat setaraf dengan kepandaian tengkorak maut gadungan, diam-diam Han Xiong Tie menjulurkan lidahnya dengan setengah percaya setengah tidak ia berseru, sudah beberapa kali Bo Ampue menyatroni, markas besar perkumpulan Tian Cekau akan tetapi selama ini belum pernah. Benar, desa ini dalam markas besar perkumpulan Tian Cekau memang tidak terdapat jago-jago lihai yang terlalu istimewa, tapi tahukah engkau bahwa jago-jagonya sama sekali tidak berada di situ secara beruntun mereka akan munculkan. Diri di dalam dunia persilatan, mungkin juga dunia persilatan sudah menghadapi saat-saat kiamat, tak lama lagi perkumpulan Tian Cekau akan menumpas musuh-musuhnya dan merajai kolong langit, nak tugasmu sekarang terlampau berat, aku harap engkau bisa baik-baik menjaga diri. Ingatlah engkau harus bersabar menghadapi segala persoalan apapun betapapun kukuhnya Han Xiong Tie, ia merasa terharu juga setelah mendengar perkataan itu, sepasang matanya jadi merah dan hampir sejair matanya jatuh bercucuran, dengan bersungguh-sungguh katanya, nasihat dari Chiampu akan buah ampu ingat selalu di dalam hati nak, sekarang engkau boleh berlalu dari sini sebenarnya dalam hati cilnya Han Xiong Tie masih ada banyak persoalan yang hendak ditanyakan, akan tetapi pada saat itu dia merasa tak sepatah katapun yang mampu diucapkan, maka sesudah termenung sebentar akhirnya ia berkata, kalau memang begitu, bu ampu mohon diri lebih dahulu engkau tak usah melalui jalan raya lagi. Di antara lima orang tiang lo yang setia kepadamu ada dua sudah tewas dan tiga orang terluka parah, kini yang tewas sudah dikubur sedang yang luka sudah pergi, lewat silah hutan sebelah depan sana, lebih cepat berlalu dari sini lebih baik Han Xiong Tie adalah seorang pemuda yang angkuh dan tinggi hati, akan tetapi terhadap orang yang kehilangan sukma dan putrinya, ia menaruh rasa percaya 100%, maka tanpa membantah lagi si anak muda itu segera berputar ke samping kanan dan siap berlalu dari situ. Tunggu sebentar tiba-tiba orang yang kehilangan sukma berseru kembali. Ciam Pua, apakah masih ada persoalan lain yang hendak Ciam Pua sampaikan kepada ku? Tanya si anak muda itu sambil menghentikan langkah kakinya dan berpaling. Hampir saja aku telah melupakan suatu persoalan yang amat penting sekali, ucapkanlah Ciam Pua E, Bu Am Pua E akan mendengarkan dengan seksama apakah Hengka sudah mengetahui asal-usul Ye Usau Kun, Ketua Muda Perkumpulan Tian Chee Kau yang sebetulnya satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Han Xiong Kie, dia segera bertanya, masa dia benar-benar adalah keturunan dari susuaku telapak naga beracun tiolin tepat sekali tebakanmu itu. Dia memang keturunan dari paman gurumu yang sudah tiada TAA, tapi hal ini mana mungkin bisa terjadi kenapa tak mungkin terjadi bukankah dia sudah mewakili diriku mati di dalam perkampungan keluarga Han apakah Hengka sudah menemukan jenasahnya tentang soal ini, untuk sesaat Han Xiong Kie jadi gelagapan dengan sendirinya, mendiang susuoku, telapak naga beracun tiolin yang memberitahukan persoalan ini kepada ku dia toh cuma tahu kejadian itu sebelum berlangsungnya peristiwa itu, ketika peristiwa berdarah berlangsung, ia sama sekali tidak hadir dalam gelanggang mendengar perkataan itu, Han Xiong Kie segera merasakan tubuhnya gemetar keras bagaikan kena aliran listrik bertegangan tinggi. Ia sama sekali tak menyangka kalau asal-usulnya serta peristiwa berdarah yang menimpa keluarganya, dapat diketahui oleh orang yang kehilangan sukma sejelas itu, lalu, siapakah sebenarnya orang itu kalau memang orang yang kehilangan sukma telah mengetahui semua kejadian itu bagaikan memandang jari tangan sendiri, kenapa ia tidak secara langsung membeber rahasia ini kepadanya, tapi malahan suruh dia berkunjung ke benteng maut dan menceritakan asal-usulnya, apakah maksud yang dikandung orang itu dibalik ke semuanya ini? Atau mungkin pemilik benteng maut bukan pembunuh keluarganya dan dibalik semua peristiwa ini masih ada persoalan lain? Kalau memang tengkorak maut bukan pembunuh keluarganya, mengapa Tong Hong Hui tidak muncul kembali dari bentengnya sesudah masuk ke dalam benteng maut? Bukankah mereka telah berjanji, apabila majikan benteng maut adalah pembunuhnya maka gadis itu tak akan muncul kembali? Makin berpikir ia merasa makin bingung dan makin dibayangkan pikirannya semakin ruwet. Nak tak ada gunanya engkau banyak berpikir terdengar orang yang kehilangan sukma berkata lagi, suatu saat engkau pasti akan mengetahui dengan sendirinya apa yang sudah terjadi, aku hanya berharap agar engkau mengingat selalu bahwasannya Yeusaukun sebenarnya adalah Tiyusaukun, dia adalah sutemu, tapi engkau pun mesti ingat bahwa rahasia ini hanya boleh engkau ketahui di dalam hati, jangan sekali-kali engkau bocorkan di hadapannya, sebab kalau tidak maka akibatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Nah, sekarang pergilah dengan perasaan bingung dan tidak habis mengerti, sekali lagi Han Xiong Tie memandang sekejap lencana Tian Che Leng yang tertempel di atas dahan pohon, akhirnya dia menjejakan kakinya dan berlalu dari hutan itu. Lencana Oke Kui Chu Pei yang merupakan simbol kekuasaan retari perguruannya kini telah dirampas oleh tengkorak maut gadungan dan oleh tengkorak maut benda itu sudah diserahkan pula ke tangan orang lain, yang dimaksudkan orang lain pastilah orang-orang dari Tian Che Kau. Menurut keterangan dari orang yang kehilangan sukma, dalam perkumpulan Tian Che Kau terdapat belasan orang jago lihai yang setaraf dengan ilmu silat tengkorak maut gadungan, bukankah itu berarti bahwa sukar baginya untuk merampas kembali lencana tersebut berpikir sampai di situ, ia jadi murung dan sedih. Apabila lencana mustika perguruannya tidak berhasil dirampas kembali dari tangan musuh, bukankah itu berarti bahwa ia telah menjadi seorang manusia yang berdosa setelah melakukan perjalanan selama hampir setengah jam lamanya, sampailah si anak muda itu di luar hutan dia pun meneruskan perjalanannya melalui jalan raya yang terbentang lebar. Tujuannya tetap tidak berubah, dia akan mengunjungi lembah berkabut di mana ia dan Tong Hong Hui pernah lolos dari bahaya maut, dia akan menuju ke tempat yang terpencil ini untuk mempelajari ilmu silat yang tercantum dalam sarung tangan hut Jiupeo Opit. Apabila ilmu sakti itu berhasil dipelajari maka dia akan mengunjungi benteng maut dan melakukan pembalasan dendam. Sepanjang perjalanan pemuda ini tiada hentinya memikirkan rahasia yang berhubungan dengan Tian Cekao. Menurut keterangan dari orang yang kehilangan sukma, perkumpulan Tian Cekao masih memiliki belasan jago yang benar-benar tangguh, berita ini boleh dibilang sangat mengejutkan siapapun juga. Tak kala ia menyatroni wilayah Lian Huan Tau untuk menolong Gao Xiaobi, beberapa kali ia telah bertarung melawan Tian Cekao, ketika itu ilmu silatnya masih belum mampu melawan musuhnya, dan ternyata sekarang terbukti bahwa musuh tangguhnya itu hanya seseorang yang bertugas untuk menyaru sebagai ketua itu. Dari sini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ilmu silat yang dimiliki Tian Cekao Chu benar-benar sukar diukur dengan kata-kata. Sementara perjalanan masih dilanjutkan, tiba-tiba dari balik semak tak belukar ia temukan ada sesosok tubuh manusia menggelepak di situ, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, ia berhenti dan menghampiri semak tak belukar itu. Ketika diperiksa dengan seksama diketahui lah bahwa orang itu adalah seorang pendekar pedang yang masih muda dan tampan sekali wajahnya. Akan tetapi sesudah diperiksa dengan lebih seksama lagi, bergidiklah hatinya Han Xiong Kie, ternyata pemuda tampan itu sudah berubah menjadi sesosok mayat. Jika ditinjau sepintas lalu, orang tak akan menyangka kalau pemuda tampan itu sudah menjadi mayat, sebab wajahnya begitu segar dan tenang, seakan-akan seseorang yang sedang tertidur nyenyak. Han Xiong Kie merasa keheranan setengah mati, apa sebabnya pendekar muda itu bisa mati di pinggir jalan tanpa ditemukan sesuatu luka di tubuhnya? Mungkinkah kena serangan jantung? Di sekitar semak tak belukar itu tidak ditemukan tanda-tanda bekas pertarungan, dilihat dari wajahnya jelas pemuda itu bukan mati lantaran sakit ataupun keracunan, kejadian ini benar-benar mengherankan sekali. Maka Han Xiong Kie menghampiri mayat itu, dengan perasaan ingin tahu diperiksanya sekujur badan mayat itu, akhirnya sesudah dikeliti dengan seksama, ia temukan di atas. Dada mayat itu terteralah lima buah bekas jari tangan yang sangat lembut, bentuknya seperti bunga sakura, bila tidak dia mati dengan seksama, tanda itu pasti tak akan ditemukan. Han Xiong Kie lebih-lebih dibuat terperanjat lagi, ditinjau dari bekas kelima buah titik jari itu jelaslah sudah bahwa disitulah letak sebab musabab kematian dari pemuda itu, sayang pengalaman dan pengetahuannya terlalu cetek sehingga ia tak dapat menebak siapakah yang telah melakukan pembunuhan tersebut sesudah termangu-mangu beberapa saat. Akhirnya pemuda itu melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Entah berapa li sudah lewat, akhirnya ia temukan dua sosok mayat, sebab kematian mereka tidak berbeda jauh dengan tanda yang ditemukan pada mayat pertama, dan lagi kedua orang ini pun terhitung pemuda-pemuda tampan yang berusia 20 tahunan. Sekarang Han Xiong Kie baru merasakan betapa seriusnya persoalan itu, pikirnya di hati, siapa gerangan yang telah turun tangan sekeji ini yang aneh. Ternyata korban-korbannya adalah pemuda yang masih berusia belasan serta berwajah tampan. Entah berapa saat sudah lewat, akhirnya sampailah si anak muda itu di dalam sebuah kota kecil setelah mencari sebuah rumah makan yang bersih. Pemuda itu mencari tempat dan memesan makanan, dari pembicaraan para tamu yang ada dalam ruangan itu, ia dengar semua orang sedang dihebohkan oleh pembunuhan dengan tanda bunga BWE. Han Xiong Kie tidak memberi komentar apa-apa, ia cuma mendengarkan sambil bersantap sayang tiada sesuatu tanda yang berhasil ditemukan olehnya dari pembicaraan itu. Sementara suasana masih ganduh dan ramai oleh pembicaraan para tamu, mendadak suasana jadi hening dan sepi, begitu sepinya sehingga terasa aneh sekali. Han Xiong Kie tercengang, dia segera menengadah. Kiranya seorang gadis yang amat cantik bakbida dari iang turun dari kahyangan sedang berjalan masuk ke dalam ruangan itu, dipandang dari bayangan punggungnya, anak muda itu segera kenali dirinya sebagai cucu perempuan dari Pat La Sian Seng, Gau Xiaobi adanya. Kemunculan Gau Xiaobi yang secara tiba-tiba ini sangat mencengangkan hati si anak muda itu, dia hendak menyapa, tapi sebelum sepatah kata sempat meluncur keluar dari mulutnya, ia lihat ada dua orang pemuda tampan ikut duduk di sampingnya, maka niat untuk berbicara pun segera dibatalkan. Pelbagai ingatan segera berkecamuk dalam benaknya, ia benar-benar dibikin keheranan oleh kemunculan gadis itu sementara dia masih melamun, gelak tertawa yang amat merdu dan penuh dengan daya tarik berkumandang memecahkan kesunyian, menyusul gelak tertawa yang lain menggema pula dari mulut kedua orang pemuda itu. Han Xiong Kie mengerutkan dahinya rapat-rapat, ia makin keheranan lagi, ia tak menyangka Go Siow Bi bisa berkumpul dengan pemuda bergaju macam begitu. Dua orang laki-laki seorang wanita muda itu bergurau sambil tertawa tergelak sikap mereka bukan saja begitu berani, bahkan sama sekali tak ambil pusing kalau di situ masih ada tamu lain, ternyata tak seorang tamu pun yang berani buka suara untuk menegur. Han Xiong Kie memang membenci kaum wanita, tapi Go Siow Bi pernah melepaskan budi kebaikan kepadanya, maka ia tak mau mencampuri urusan gadis itu sebelum duduknya persoalan diketahui dengan jelas. Mendadak, satu ingatan berkelebat dalam benaknya, dia teringat kembali akan ketiga sosok mayat pemuda yang ditemuinya di tepi jalan siang tadi, tak kuasa lagi sekujur badannya merinding, jangan-jangan siangkong, tambah arak terdengar pelayan menegur dengan suara yang lirih. Han Xiong Kie melirik sekejap ke arah pelayan itu lalu mengangguk. Tambah dua canting pelayan segera menuang dua canting arak ke dalam teko yang ada di meja, menggunakan kesempatan itu cepat Han Xiong Kie bertanya, siapakah dua orang pemuda yang berada di sana itu pelayan itu kelihatan terperanjat, sambil menjulurkan lidahnya ia menyahut dengan lirih, mereka dinamakan Kim Kiam Xiong Ing, sepasang pendekar pedang emas, murid partai Gobi, siangkong lebih baik jangan banyak bertanya, sebab kedua orang itu adalah sao chengcu dari perkampungan Gohao Saneng, terlalu besar asal-usulnya. Berbicara sampai disiptu buru-buru ia berlalu dari sana. Han Xiong Kie tidak berbicara apa-apa lagi, ia tundukkan kepalanya sambil minum arak. Kurang lebih setengah jam kemudian, Goxiao Bdi dan Kim Kiam Xiong Ing baru berlalu dari sana. Cepat Han Xiong Kie membayar keningnya dan ikut keluar dari rumah makan itu, ternyata bayangan tubuh ketiga orang itu sudah lenyap tak berbekas. Han Xiong Kie tertegun, tapi sesudah berpikir sebentar buru-buru ia membeli rangsung kering, kemudian berlari keluar dari kota tersebut. Satu li baru lewat dari tepi jalan ia temukan dua sosok mayat menggelepak di situ ketika mayat tersebut diperiksa dengan seksama, siapa lagi mereka kalau bukan Kim Kiam Xiong Ing yang belum lama berselang baru saja tinggalkan rumah makan. Tubuh mereka tidak terluka ataupun mengucurkan darah, cuma di atas dada masing-masing orang terteralah sebuah cap jari tangan berbentuk bunga sakura. Betapa terperanjatnya hati Han Xiong Kie sukar dilukiskan dengan kata-kata, sekarang ia dapat membuktikan bahwa pembunuhan-pembunuhan keji itu kiranya dilakukan oleh Goh Xiao Bi, akan tetapi apa sebabnya ia bantai pemuda-pemuda tampan itu? Dengan perasaan tak habis mengerti pemuda itu gelengkan kepala berulang kali, akhirnya ia melanjutkan perjalanannya kembali ke depan senja itu, ketika Seng Surya baru condong ke sebelah barat, sampailah pemuda itu di suatu tempat kurang lebih 10 li dari Lembapin Wukok, sementara si anak muda kita masih melanjutkan perjalanannya, mendadak dari balik pepohonan tak jauh dari jalan raya terdengar seorang gadis sedang tertawa cekikikan suara tertawa itu amat menusuk pendengaran, hal ini segera memancing perhatian si anak muda itu, tanpa berpikir panjang Hon Siong Kie segera meluncur ke arah depan. Melalui celah-celah pepohonan yang lebat, ia saksikan ada sepasang muda-mudi sedang duduk saling berhadapan, yang laki-laki berwajah amat tampan dan berusia 7-18 tahunan, sedang yang perempuan ta'i Ain adalah Goh Xiao Bi. Pada waktu itu dengan muka yang genit dan kerlingan metu yang menggiurkan Goh Xiao Bi sedang main metu dengan si anak muda itu kemudian terdengar ia bertanya dengan manja, cantikah wajahku ini cantik-cantik sekali, kecantikan wajahmu ibarat bida dari iang baru turun dari kahyangan sahut si pemuda ITN dengan wajah terkesima. Sungguhkah perkataanmu itu aku tak pernah berbohong, setiap patah kata yang ku ucapkan adalah kata-kata yang sejujurnya dan aku rasa Nona pasti mengetahui sendiri bukan akan hal itu olah benarkah begitu? Eh melalui apakah engkau mencintai diriku tentang soal ini? Tentang soal ini, pemuda itu tampak gelagapan jadinya. Eh eh ha, jangan soal ini soal itu, kalau tidak mencintai aku mengapa engkau ikuti diriku sampai di sini apabila Nona bersedia menerima perhatianku ini, Cai Hei, Cai Hei merasa sangat beruntung sekali hidupku ini Gau Xiaobi mengerdipkan sepasang matanya yang jelik kemudian sambil meliuk-liukan pinggulnya ia berkata genit, engkau anggap wajahku cantik maka jatuh cinta dalam pandangan yang pertama sebaliknya ada orang yang sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap diriku, bahkan tertarik pun tidak. coba bayangkan saja manusia macam apakah dia itu kalau benar-benar ada manusia semacam itu sepantasnya kalau orang itu dikatakan sebagai seorang laki laki yang punya mata tak berbiji hii-hii-hii-hii-hii memang hebat sekali pandanganmu itu seru Gau Xiaobi sambil tertawa ee kikikan mendadak telapak tangannya maju ke muka kelima jari tangannya dengan lembut segera diayunkan ke arah dada pemuda itu terbelalak sepasang metu anak muda itu ia menjerit tertahan nona, kato nona belum habis diucapkan tubuhnya sudah menjadi lemas dan terkapar di tanah tanpa mengeluarkan sedikit suara pun pemuda itu sudah menemui ajalnya Han Xiong Kie yang bersembunyi di tempat kegelapan benar-benar naik darah untuk mencegah perbuatannya jelas tak mungkin seluruh tubuhnya gemetar keras menahan emosi sungguh kejam perempuan ini hatinya lebih kejam daripada seekor ular beracun pikirnya di hati tanpa sadar pemuda itu terbayang kembali akan ibunya Xiang Go cantik Ong Chui Ing yang kejam dan tak kenal ampun mereka sama-sama cantiknya sama-sama kejunya tanpa sadar rasa benci dan muak timbul dalam benaknya ia siap melompat keluar dari tempat persembunyiannya paras muka Go Siow Hai dingin menyayatkan sebelum si anak muda itu sempat munculkan diri ia sudah berpaling dan mendengus dingin manusia berwajah dingin sekarang engkau boleh segera munculkan dirimu betapa terperanjatnya Han Xiong Kie menghadapi kejadian tersebut mimpi pun ia tak menyangka kalau tempat persembunyiannya telah diketahui lawan dari sini dapatlah diketahui bahwa selama beberapa waktu belakangan ini ilmu silatnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat dengan muka hijau membesi menahan amarah yang luap dia lompat keluar dari tempat persembunyiannya kemudian menegur dengan kasar Nona Gau, mengapa engkau lakukan pembunuhan sekeji ini rasa sedih melintas di atas wajah Go Siow Bi tapi sesaat kemudian dengan wajah benci dan mendendam ia berseru aku rasa persoalan ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan dirimu lebih baik tak usah kau campurinya Nona kuna sehati dirimu lebih baik jangan bertindak lewat kejam karena perbuatan semacam itu sama sekali tiada manfaatnya bagaimu haaah, 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 mau apa kau he manusia yang bernama Hans Yong Kie engkau merasa tidak terima dengan perbuatan yang kulakukan ini benar, aku memang mempunyai maksud begitu lalu apa yang hendak kau lakukan atas diriku ini HMM akan kubunuh engkau untuk melenyapkan bibit bencana bagi dunia perselatan jawab Hans Yong Kie dengan hawa napsu membunuh yang amat tebal huuh, engkau hendak membunuh aku ejek Gaus Yaobi sambil mencibirkan bibirnya dengan sinis benar, akan kubunuh dirimu kalau memang begitu, kenapa tidak segera turun tangan bila kita bertemu sekali lagi di masa mendatang jiwamu pasti akan ku cabut Gaus Yaobi tertawa tergelak dengan wajah sinis sekali dan mengejek kenapa tidak kau lakukan sekarang juga memandang di atas wajahmu di mana engkau pernah melepaskan budi kebaikan kepadaku kuampuni jiwamu untuk kali ini Gaus Yaobi tak dapat menahan diri lagi ia menengadah dan tertawa tergelak dengan seramnya gelak tertawa itu penuh mengandung perasaan sedih pedih dan perasaan lain yang sukar dilukiskan dengan kata-kata lama sekali ia baru berhenti paras mukanya berubah jadi dingin menyeramkan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya dengan suara keras yang membentak Hansion Kiet, nonamu justru sedang mencari engkau mengertikah engkau mencari aku? mau apa engkau mencari aku? aku hendak membunuh dirimu kalau bukan begitu mengapa ku biarkan engkau mengikuti aku dari rumah makan sampai kemari haaah, 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 ketahuilah aku sengaja memang mengatur ke semuanya ini agar engkau bisa terpancing kemari sekarang Hansion Kiet baru tahu bahwa Gaus Yaobi telah mengetahui jejaknya ketika masih berada di rumah makan tadi maka dengan ketus segera tegulnya jadi engkau hendak membunuh aku benar dan sekarang juga pembunuhan ini akan kulaksanakan kenapa engkau hendak membunuh aku karena aku benci padamu perbuatanku yang manakah yang telah menimbulkan rasa bencimu terhadap aku? sudah, pokoknya engkau tak usah banyak bicara lagi ini hari juga nyawamu akan ku cabut Hansion Kiet menyangir sinis mampukah engkau melaksanakan keinginanmu itu ejaknya? engkau tidak percaya? bagus, mari kita buktikan bersama bersamaan dengan A selesainya perkataan itu tiba-tiba telapak tangannya diayun ke depan kelima jarinya dengan disertai desingan angin tajam langsung menyerang ke depan dengan gerakan cahaya kilat lintasan bayangan Hansion Kiet segera berkelit ke samping serunya lantang mengingat budi kebaikan budi masa lampau aku akan mengalah satu jurus untuk siapa yang suruh engkau mengalah kepada ku teriak Gaus Yaobi dengan penasaran telapak tangannya segera diputar balik ke atas selapis cahaya hijau yang tebal pun dengan cepat membumbung ke angkasa dan meluncur ke depan betapa tercekatnya perasaan hati Hansion Kiet tanpa kuasa lagi dia berseru keras ilmu pukulan Tiantok Hoa Chiang haruslah diketahui ilmu pukulan Tiantok Chang Hoa adalah semacam ilmu pukulan dari zaman dahulu kalah yang amat dasyat apabila pukulan tersebut menyentuh sesuatu benda maka daya tahannya makin besar maka daya pentanya ikut bertambah kuat jangankan Hansion Kiet malahan tengkorak maut gadungan yang memiliki ilmu silat lebih lihai pun dibuat tak berdaya oleh kehebatan pukulan itu tentu saja Hansion Kiet juga mengetahui akan lihainya pukulan tersebut akan tetapi dia tak sudi menunjukkan kelemahannya di hadapan seorang gadis muda maka dari itu dia segera menghimpun kekuatan yang dimilikinya untuk menangkis datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaan si anak muda itu sebelum pukulan mereka saling beradu satu sama lainnya mendadak Goh Siobie menarik kembali serangannya dan bergeser mundur dua langkah ke samping tampaknya ilmu silat yang dimiliki gadis itu sudah mencapai taraf pengendalian secara sempurna menyaksikan kehebatan lawannya Hansion Kiet makin terkesiap di samping itu dia pun makin keheranan oleh tindak tanduk lawannya yang aneh karenanya sambil menarik pulang serangannya dia lantas menegur eh, eh, kenapa kau tarik kembali seranganmu aku kuatir engkau tak sanggup untuk menerima pukulanku ini bukankah engkau mengatakan hendak membunuh diriku tanya anak muda itu dengan cepat pertanyaan tersebut seketika membuat paras muka Goh Siobie kembali berubah hebat ia mendengus dingin tanpa berbicara lagi ilmu pukulan Tiantok Langhoat sekali lagi dilontarkan ke depan Hansion Kiet menggertak giginya menahan diri sambil mengerahkan sisa kekuatan yang dimiliki ia tangkis datangnya serangan tersebut belakang, suatu benturan keras yang memekikan telinga menggelegar di seluruh hangkasa diiringi dengusan berat secara beruntun Hansion Kiet mundur delapan dipak ke belakang darah segar sempat meleleh keluar menodai ujung bibirnya tengkorak maut gadungan yang lihai pun jatuh kecundang di tangan gadis ini apalagi Hansion Kiet yang lebih cetek ilmu silatnya tentu saja dia bukan tandingan seng gadis manis itu Petlosian Seng memang lihai dan hebat terbukti dalam waktu singkat ia berhasil menciptakan seorang tokoh sakti yang begini hebatnya bila diceritakan orang lain belum tentu mau mempercayainya berhasil dengan memukul mundur Hansion Kiet dengan suara gemas dan penuh kebencian Gao Xiaobri berkata, manusia bermuka dingin, bukan saja wajahmu dingin darahmu juga sudah membeku, kau manusia yang tak punya perasaan nah, rasain lagi beberapa buah pukulanku sambil membentak nyaring untuk kesekian kalinya dialancarkan pukulan maut ke depan tiba-tiba Hansion Kiet teringat kembali akan peringatan dari orang yang kehilangan sukma dalam hati pemuda itu lantas berpeki aku tak boleh mati dengan suatu gerakan yang manis dan lincah ia menghindarkan diri dari serangan maut lawan berhasil dengan kelitannya sebuah jari tangan segera direntangkan lebar dan serentak menyentil ke muka sepasang telapak tangan Gao Xiaobri bergetar kian hebat, tenaga pukulanku semakin menebal membuat hawa hijau hampir menyelimuti seluruh pemukaan tanah kriit kriing, di tengah dasingan angin tajam ilmu sencilantong kimchi yang ampuh dan tak terkalahkan itu ternyata dapat dihajar sampai buyar oleh kekuatan lawan rasa kaget yang dialami Hansion Kiet sukar dilukiskan lagi dengan kata-kata mimpi pun ia tidak menyangka kalau ilmu jari tong kimchi yang paling diandalkan ternyata sama sekali tak meman untuk digunakan menghadapi pukulan Tian Top Chi yang hoat hampir saja tak percaya dengan apa yang terbentang di depan mata sebab peristiwa ini memang tak pernah diduga olehnya sambutlah sebuah pukulanku lagi bentak darah itu lagi dengan lantang di tengah bentakan nyaring hawa hijau yang tebal dan menyilaukan matu dengan dasyatnya menggulung tubuh lawan hawa napsu membunuh telah menyelimuti wajah Hansion Kiet dengan ilmu cahaya kilat lintasan bayangan tubuhnya mendesak maju ke depan lalu dengan jurus motilong kociat raja iblis menyembah loteng istana ia hajar gaus yaobri dengan mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya gos yaobri tertawa dingin sekalipun hebat dan luar biasa serangan pemuda itu namun bagi pandangannya serangan tersebut tak ada artinya ia berkelebat lewat dari serangan itu dengan gerakan bagaikan sukma gentayangan lalu sambil melepaskan lima buah pukulan berantai teriaknya keras manusia bermuka dingin hari ini kau harus mampus memang dasyat dan ganas kelima buah serangan itu angin pukulan segeraman deru-deru membuat hati orang jadi keder dan ngeri rasanya terdesak oleh lima buah pukulan berantai yang maha dasyat itu Hansion Kiet terdesak hebat dan harus mundur berulang kali ke belakang gos yaobri tak memberi kesempatan bagi musuhnya untuk tukar napas selesai dengan lima buah pukulan yang pertama ia susulkan pula dengan lima buah pukulan berikutnya menghadapi desakan demi desakan yang tiada habisnya lama-kelamaan Hansion Kiet jadi penasaran juga kali ini dia tidak menghindar ataupun berkelit dengan sistem adu nyawa dia sambut ke lima buah pukulan itu dengan gerakan keras lawan keras tergetar perasaan gos yaobri setelah menyaksikan kenekan dan si anak muda itu tapi apa mau dikatap pukulan sudah terlanjur bilancarkan maka sambil gertak gigi ia lepaskan pukulan mautnya belang-belang dua kali dengusan dingin menggema memecahkan kesunyian menyusul dua sosok bayangan manusia saling berpisah satu sama lainnya kedua belah pihak sama-sama terlempar ke belakang dengan sempoyongan keadaan gos yaobri masih mendingan sekalipun darah meleleh di ujung bibirnya dan mukanya pucat tapi keadaannya masih agak segar berbeda sekali dengan hansyong kie ia harus muntah darah berulang kali jelas isi perutnya sudah terluka parah dengan wajah menyeringai seram dan maku saling lotot penuh kegusaran kedua belah pihak berdiri berhadapan untuk sesaat suasana dalam gelanggang jadi sepi dan hening sunyi bukan berarti hawa nafsu membunuh telah lenyap begitu saja malahan setiap saat darah segar mungkin akan membasahi lagi seluruh permukaan tanah di antara lima buah pukulan yang dilancarkan hansyong kie ada tiga buah yang bersarang di tubuh lawan sebaliknya ia sendiri menerima empat buah pukulan dari musuhnya sebagaimana diketahui pukulan yang dilancarkan gos yao bedi mengandung hawa sakti tian toksin kang yang maha dasyat tak heran kalau si anak muda itu menderita luka yang jauh lebih parah daripada anak darah itu mereka pernah saling tolong menolong pernah hidup sengsara bersama bahkan gos yao bedi pernah menggunakan tubuhnya sebagai tameng untuk menyelamatkan jiwa hansyong kia dari ancaman tengkorak maut gandungan karena peristiwa itu hampir saja jiwanya melayang ia telah jatuh cinta kepadanya telah bersumpah di depan pusara ayahnya kecuali dengan pemuda ini dia tak akan kawin dengan siapapun juga tapi kenyataannya yang satu ada hasrat yang lain tak berminat tumpuan harapan yang terlintas dalam benaknya selama ini hancur dan musnah dengan begitu saja kini dengan taruhan nyawa mereka saling bertempur berusaha saling merobohkan musuhnya dan bila perlu sekalian membinasakannya inikah takdir? inikah yang dinamakan nasib? cinta dapat membuat seseorang jadi sukses tapi dapat pula menghancurkan karir seseorang membuat watak seseorang berubah 180 derajat dan kini gos yao bedi telah berubah bukan saja perubahan itu tak dipercaya oleh hansyong kia bahkan darah itu sendiri juga tak kenali dirinya sendiri lagi hawa nafsu membunuh yang tebal masih menyelimuti seluruh wajah gos yao bi selangkah ia maju ke depan mendekati hansyong kia yang berada di hadapannya suasana tercekam oleh ketegangan dan kengerian sorot metu serta perhatian semua orang sama-sama ditujukan ke arah gos yao bi yang sedang maju ke muka pelbagai ingatan berkecambuk dalam benak hansyong kte ia tahu bila dirinya cuma berpeluk tangan belaka sehingga darah itu keburu menyerang dulu dengan tian truk siang hoatnya yang lihai miscaya jiwanya akan terancam bahaya satu ingatan lantas melintas dalam benaknya daripada aku menanti datangnya lemaut kenapa tidak ku serang dulu perempuan sinting itu sambil membentak sepasang telapak tangannya di yayun ke depan melancarkan babatan maut bab 56 pukulan itu dilepaskan dalam keadaan amarah bercampur penasaran bisa dibayangkan betapa dasyat dan luar biasanya pukulan tersebut gos yao bi melambung ke angkasa setelah melayang sejauh 8 depa sekali lagi badannya melejit ke depan kemudian menerobos masuk dari sisi hansyong kia dan melayang turun 5 depa di samping pemuda itu baik dalam menghindar maupun sewaktu melancarkan serangan semua gerakan dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat melihat ancamannya mengenai sasaran yang kosong hansyong kia membuyarkan pukulannya di tengah jalan badannya miring ke samping lalu berputar kencang telapak tangan kiri dan ujung jari tangan kanan sekali lagi melepaskan serangan maut ke depan kabut hawa berwarna hijau seketika menyelimuti seluruh angkasa pada saat yang bersamaan gos yao bi melepaskan pula sebuah pukulan yang maha dasyat dentuman keras mengiringi benturan dua kekuatan yang saling berlawanan itu dengan sempoyongan gos yao bi mundur beberapa langkah sedangkan hansyong kia menengus tertahan dan muntah darah segar badannya terlempar sejauh satu kaki lebih dari tempat semula gos yao bi menerjang lagi ke depan dan berdiri di belakang hansyong kia pelapak tangannya diayun tepat mengarah jalan darah tian lenghiat di atas kepalanya asal pukulan itu dilancarkan miscaya hansyong kia akan mampus dengan keadaan mengerikan heeh, 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 manusia sihan apa yang hendak kau ucapkan lagi sebagai kata-kata akhir mu ejek darah itu dengan ketus sekujur badan hansyong kiai gemetar keras sambil menggertak gigi jawabnya tak ada kata-kata lagi mau turun tangan hayolah cepat turun tangan sungguh tak ada pesan terakhir ada aku hanya ada sepatah kata saja yakni siapa yang menanam buah pahit dia akan menerima pula akibatnya apa kau bilang heeh, 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 darah itu bagaikan orang sinting tertawa nyaring suaranya keras dan mengerikan membuat siapapun jadi bergidik orang sihan, terus terang ku beritahukan kepadamu serunya lagi aku telah tahu bahwa peristiwa macam hari ini cepat atau lambat pasti akan terjadi tapi kau mesti ingat, sebelum ajaku tiba semua pria tampan yang ada di kolong langit akan kubunuh semua tak akan kubiarkan manusia-manusia ganteng bikin keonaran lagi di kolong langit haaah, 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 haaah di tengah gelap tertawa yang kalap menyerupai orang sinting terselip hawa napsu membunuh yang benar-benar mengerikan Gusar Nian Honsyong Kiai setelah mendengar ucapan ini ia sadar dengan tenaga dalam yang dimiliki Gus Yaobi sekarang apa yang diucapkan bisa jadi benar-benar dilaksanakan dan jikalau apa yang diancam benar-benar dilaksanakan maka suatu badai pembunuhan yang mengerikan tak terlakan lagi Gus Yaobi serunya kemudian dengan gemas sayang aku tak dapat membinasakan engkau dengan tanganku sendiri haaah, 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 haaah karena hari ini akanku bunuh engkau dengan tanganku sendiri HMM tak usah banyak bicara lagi kalau ingin turun tangan hayolah cepat turun tangan kenapa mesti buru-buru mati? bagaimana dengan adik Hui yang pernah berkorban demi cinta kasihnya kepadamu? mungkinkah ia akan datang lagi kemari untuk mendirikan batu nisan untukmu? satu ingatan melintas dalam benak Han Honsyong Kiai sekarang ia tahu bahwa Gus Yaobi telah mempunyai niat untuk membinasakan dirinya heaah, 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 engkau tak usah merisaukan tentang dirinya ia telah berangkat mendahului diriku ejeknya sambil tertawa dingin apa? dia sudah mati seru Gus Yaobi dengan wajah tertegun HMM kenapa? kau merasa kecewa ejek seng pemuda air muka Gus Yaobi beberapa kali berubah hebat tiba-tiba hardiknya keras-keras Han Honsyong Kiai inginkah kau mengetahui sebabmu sehingga aku berniat membinasakan dirimu? aku rasa tak perlu jadi engkau telah paham aku tak ingin memahami persoalan itu kalau ingin membunuh silahkan turun tangan jadi engkau sama sekali tidak menyesal haaah, 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 haaah Han Honsyong Kiai tak kenal arti menyesal telah pak tangan Gus Yaobi mulai gemetar rasa cinta dan benci amat mendalam hatinya dia ingin membunuh pemuda ini lantaran dia gagal mendapatkan cinta kasihnya maka membenci pemuda itu malahan membenci pula setiap pemuda tampan yang sebaya dan setanding dengan anak muda ini tapi, benarkah darah itu tega untuk membunuh kekasih hatinya? air mat mulai bercucuran membasahi seluruh wajahnya lama, lama sekali suasana tetap pening dengan tak sabar Han Honsyong Kiai menghardik hei, kenapa engkau tidak turun tangan? tiada jawaban, tiada gerakan karena tak sabar pemuda itu akhirnya bangkit dan memandang ke muka tampaklah selembar wajah yang murung, sedih dan penuh dengan air mata terbentang di depan mata wajah itu sayu dan sama sekali tiada bekas hawa napsu membunuh yang sadis itulah perempuan, itulah namanya perempuan pikir Han Honsyong Kiai di hati hanya hati perempuan yang gampang berubah hanya sikap perempuan yang mudah jadi sedih sindirnya kemudian dengan suara yang dingin dan tak enak didengar bukankah kau ingin membunuh aku? kalau ingin membunuh, hayolah cepat laksanakan kalau tidak, maaf kalau aku akan berlalu dari tempat ini tunggu sebentar tiba-tiba darah itu membentak ada apalagi disekanya air matu yang membasai pipinya lalu gosyaobdi berseru ketus aku toh tak pernah mengatakan bahwa aku tak akan membunuh dirimu kenapa kau hendak pergi? kenapa tidak cepat turun tangan? hayo, kalau ingin bunuh aku bunuhlah sekarang juga sebelum ku bantai dirimu terlebih dahulu ada beberapa patah kata hendak kuterangkan lebih dulu aku harap engkau dengarkan kata-kataku ini dengan sebaik-baiknya katakanlah cepat perlahan gosyaobdi menundukan kepalanya karena hati yang pedih selang sesaat kemudian ia menengadah kembali tampaknya darah ini telah mengambil keputusan katanya dengan penuh emosi hansyong kie, masih ingatkah engkau tak kala tubuhmu tercebur ke dalam sungai dan aku berhasil menolong dirimu kemudian selama tiga hari ku rawat kau sebaik-baiknya toh sudah ku katakan tiap budi kebaikan yang pernah ku terima suatu ketika pasti akan ku balas tuh kasih anak muda itu dengan nada tajam kedua kalinya ketika aku dilukai oleh pengawal istana Hwan Mokyong engkau membawa aku menginap di sebuah rumah penginapan waktu itu keadaan amat mendesak tiada tindakan lain bagiku kecuali berbuat begitu tapi ingatkah kau bahwa antara laki-laki dan perempuan ada batas-batasnya setelah kita menginap di satu kamar yang sama bagaimana mungkin aku berbicara sampai disini tiba-tiba ia tundukkan kepalanya rendah-rendah karena pandangannya yang sempit Hwan Xiong Qi memang membenci setiap perempuan yang ada di seantara jaga tapi di dasar hatinya ia sebenarnya ramah dan penuh kasih sayang dia pun memiliki api asmara dan rasa cinta hanya perasaan hatinya itu tertekan oleh jalan pikirannya yang keliru sebagai seorang pemuda yang cerdas tentu saja ia dapat menangkap arti dari kata-katanya itu tapi si anak muda itu tak bisa berbuat banyak sebab pada hak kekatnya ia tak mencintai gaus yaubi yang ada dalam hati kecilnya cuma rasa berterima kasih serta rasa berhutang budi belaka tapi sekarang tanpa disadari jantungnya berdebar keras sekarang ia mulai berpikir mungkinkah darah yang cantik ini jadi kalap lantaran pinangan putlos yang seng terhadapnya tempo hari telah ditolak secara mentah-mentah rasa simpatik, kasihan dan imas ketika menyelimuti perasaan hatinya ia mulai merasa kasihan atas nasib jelek yang telah menimpa anak darah itu aku merasa amat menyesal dan minta maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya peristiwa itu ia berkata dengan lembut HMM rasa sesal yang mendalam dengan hati yang tulus dan ikhlas aku mohon kepada Nona sedila kiranya jangan membunuh orang lagi mulai saat ini kalau ku tolak permohonanmu itu seru sengdara dengan ketus dan muka menyeringai suasana yang semula sudah tenang dan damai kini berubah kembali jadi tegang paras muka Hansiongki berubah hebat sahutnya cepat bila Nona menampik permohonanku tu, terpaksa aku harus melaksanakan apa yang telah ku katakan tadi oh oh jadi engkau akan membunuh aku ejek gaus yao disambil tertawa sinis betul bila kau takut peristiwa itu sampai terjadi silahkan kau bunuh aku lebih dahulu sebab kalau tidak andai kata kita sampai bertemu lagi di kemudian hari kau pasti akan ku bunuh selapis hawa dingin yang ketus dan menyeramkan mulai menyelimuti laut wajah gos yao bi ia mengejek sinis huuhuh mampukah engkau melaksanakan keinginanmu itu lihat saja nanti hasilnya apa gunanya banyak bicara yang tak ada gunanya Hansiongki engkau tak bisa membendung niatku ini akan ku bunuh pemuda tampan yang ada di kolong langit hingga mereka musnah semua dari atas muka bumi HMM engkau ingin bunuh aku baiklah ini hari sengaja kau ku lepaskan dirimu akan ku lihat bagaimana caramu membunuh aku tapi kau mesti ingat bila kita sampai bertemu muka lagi andai kata engkau tak dapat membunuh aku maka akulah yang akan membinasakan dirimu Hansiongki menatap sekejap ke arah wajahnya dengan pandangan dingin mulutnya tetap membungkam kalau bisa ia hendak membacok darah itu hingga mampus rasa simpatik dan kasihan yang muncul dalam hatinya tadi kini tersapu bersih dari lubuk hatinya pemuda itu tak ingin banyak ribut lagi dengan darah tersebut perlahan-lahan dia putar badan dan berlalu dari situ memandang bayangan tunggungnya yang kian menjauh Go Xiaobi berdiri termangu-mangu beberapa kali dia hendak memanggilnya tapi setiap kali niatnya itu dibatalkan ia merasa bagaikan tersiksa dan terharu sehingga akhirnya tak kuasa lagi menangislah gadis itu terseduh-seduh isak tangis itu sempat terdengar oleh Hansiongki yang makin menjauh ia agak tertegun dan menghentikan langkahnya tapi sesudah ragu sebentar pemuda itu lanjutkan kembali perjalanannya ke depan kali ini ia tidak berpaling lagi dengan penuh rasa mendongkol Go Xiaobi mendepak-depakan kakinya ke atas tanah serunya berulang kali suatu ketika aku pasti akan membunuh kau tunggu saja tanggal mainnya pada saat itulah tiba-tiba dari tempat kejauhan berkumandang suara gonggongan anjing yang sangat ramai dengan segera Go Xiaobi berpaling begitu mengetahui apa yang tertera di depan matanya ia jadi tercekat dan mukanya berubah jadi pucat pasi seperti mayat tampaklah dua ekor anjing sebesar tubuh anak sapi berdiri di sisi kiri dan kanannya pada jarak dua kaki giginya yang runcing menyeringai seram matanya memancarkan sinar buas selama hidup belum pernah ia jumpai anjing sebuas dan sebesar ini sementara dia masih termenung sesosok bayangan manusia kembali melayang masuk ke dalam hutan orang itu adalah seorang kakek bungku yang membawa sebuah pecut rotan yang panjang dengan sorot matanya yang beringas kakek itu menatap sekejap wajah Go Xiaobi lalu mengawasi pula pada mayat yang terkapar di atas tanah setelah itu dia menganggak beberapa kali hei, apa maksudmu datang kemari tegur Go Xiaobi dengan suara dalam kakek bungku itu tertawa seram heeeh, heeeh, heeeh cantiknya memang cantik cuma sayang perempuan secantik ini tak lebih hanyalah kuntilanak yang berhati keji apa siapa yang kau maksudkan teriak darah ayu itu dengan meti melotot siapa lagi, tentu saja engkau sepasang alis metu Go Xiaobi berkenyit hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya sambil mendengus dingin katanya heeeh tua bangka yang tak tahu diri sebelum nonamu berniat membinasakan engkau, bawalah hanjing-anjing itu dan segera berlalulah dari tempat ini heeeh, heeeh, kenapa aku mesti pergi? kedatangan ku justru hendak mencari engkau mencari aku siapa kau dan sebutkan namamu aku adalah Ko Tio Chu, si bungku si ho pengurus rumah tangga perkampungan Oh Bao San Chung mengerti mendengar nama itu satu ingatan terlintas dalam benak Go Xiaobi sekarang ia sudah dapat menebak apa yang telah terjadi dengan wajah yang tetap tenang katanya, lantas ada urusan apa kau cari aku kedua orang Sao Cheng Chu perkampungan kami telah tewas di pinggir jalan kalau aku yang bunuh mau apa kau tukas seng darah cepat bagus sekali setelah kau memberikan pengakuan urusan makin gampang untuk diselesaikan dari mana asal perguruanmu kau belum berhak untuk mengetahuinya sinar metu yang bengis dan buas memancar keluar dari balik metu si bungkuk itu begitu bengisnya sinar metu orang itu sehingga hampir tak ada bedanya dengan kebengisan metu kedua ekor anjingnya membuat siapapun yang memandangnya jadi bergidik ia maju beberapa langkah ke depan lalu serunya dengan suara yang menyeramkan memang sekarang susah untuk memaksa kau untuk berbicara tapi ingatlah baik-baik suatu ketika engkau akan mengakuinya sendiri bungkuk si ho nonamu tak ingin membinasakan dirimu kalau tahu diri lebih baik enyahlah dari sini eh 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 kau suruh aku pergi dari sini lucu benar-benar sangat lucu kau malah suruh aku pergi tahukah kau bahwa aku si bungkuk si ho justru tak ingin melepaskan engkau dengan begitu saja bangsat jadi engkau benar-benar ingin mati yang ingin mampus bukan aku melainkankah sendiri hawa nafse membunuh mulai menghiasi air mukanya yang putih ia mendengus gusar telapak tangannya di ayun ke depan dan segulung hawa hijau yang mengerikan segera meluncur ke depan melancarkan sebuah ancaman maut paras muka si bungkuk si ho itu berubah hebat ia agak tertegun menyaksikan dan datangnya ancaman berwarna hijau itu tampaknya sepanjang hidup belum pernah dia jumpai ilmu kepandayan seaneh dan setangguh ini belang di tengah benturan keras yang cukup memekikan telinga tubuh si bungkuk si ho itu menjelat sejauh delapan dipa lebih dari kedudukan semula darah panas bergolak dalam dadanya betapa terkesiapnya sukar dilukiskan dengan kata-kata keistimewaan dari ilmu pukulan Tiantop Chiang Hoat adalah daya pantulan yang terpancar keluar bila menyentuh pukulan itu makin besar seseorang melancarkan serangannya maka semakin besar pula daya pantulan yang terpancar oleh kepandayan itu masih untung tenaga pukulan yang dilancarkan oleh Go Xiaobi tidak lebih cuma enam bagian belaka dan tapi Hu Tuo Chu tak sempat melakukan perlawanan dengan sepenuh tenaga karena ia dibikin kaget bercampur tertegun karena itu loloslah diadari ancaman bahaya maut yang sebetulnya dapat merenggut selembar jiwanya sudah tentu Hu Tuo Chu tidak mengenal kelihayan dari ilmu pukulan itu betapa penasarannya orang itu karena peristiwa yang barusan terjadi dengan sorot metu yang bengis dia menerjang maju lagi ke depan sebuah pukulan yang lebih dasyat bagaikan hembusan angin topan menerjang ke dada lawan bangsat rupanya engkau memang sudah bosan hidup Hardik Go Xiaobi dengan penuh kegusaran dengan ilmu pukulan Tiantrop Chiang Hoat yang telah dikerahkan mencapai delapan bagian ia sambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras dalam suatu benturan dasyat kembali menggelegar di udara jerit ngeri yang melengking mendesis dari mulut Hu Tuo Chu badannya mencelat sejauh beberapa kaki dan darah segar muntah keluar dari mulutnya beruuk bagaikan sebuah cupu-cupu tubuhnya menggelinding di atas tanah setelah jatuh mencium tanah gonggongan anjing berkumandang memecahkan kesunyian seekor anjing besar yang berada di samping kanan tiba-tiba menerjang ke arah darah itu dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat lolongan anjing yang mengerikan berkumandang menyayat kesunyian yang mencekam udara anjing besar itu mencelat sejauh tiga kaki lebih dari tempat semula duk ketika menumbuk di atas dahan sebuah pohon besar mampuslah anjing tersebut seketika itu juga dalam padar itu Hu Tuo Chu telah bangkit dari atas tanah ia tampak agak tertegun menyaksikan kelihayaan ilmu silat yang dimiliki darah tersebut kejadian ini sama sekali di luar dugaannya sebab kalau bukan seorang tokoh silat yang benar-benar berilmu tinggi tak mungkin anjing besar itu dapat dibunuh dalam sekali pukulan belaka dalam terkejut dan cemasnya bagaikan titiran angin deras cambuk rotannya diputar sedemikian rupa mengitari angkasa anjing raksasa yang berada di sebelah kiri bagaikan sambaran kilat telah melancarkan tubrukan pula ke depan siaubi terancam bahaya cepat-cepat telapak tangannya dilontarkan ke muka melepaskan pukulan maut agaknya anjing besar itu sudah tahu kalau ilmu silat yang dimiliki musuhnya sangat lihai berada di tengah udara tubuhnya berjumpalitan beberapa kali di udara dan menggelinding ke bawah kaki anak darah itu moncongnya langsung menyambar ke depan dan menggigit kakinya semua gerakan dilakukan dengan kecepatan luar biasa tak kalah cepatnya dengan seorang jago lihai bergetar keras perasaan hati gos yaubi menghadapi ancaman itu cepat ia melejit dan melambung ke udara dari situ telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan dasyat ke bawah gagal dengan gigitannya anjing besar itu segera meluncur maju satu kaki lebih ke depan tak kalah gos yaubi melayang turun kembali ke atas tanah secepat kilat sambaran anjing itu menerkam lagi ke depan kali ini tak sempat bagi gos yaubi untuk berkelit telapak tangannya langsung dibacokan ke atas batok kepala anjing itu guuk guuk lolongan panjang kembali menerai di udara batok kepala anjing itu terbacok sampai hancur jadi dua bagian kepalanya hancur dan darah serta isi benaknya tersebar di mana-mana anjing itu mampu seketika itu juga tapi cakar anjing sebelah depannya sempat pula mencakar paha gos yaubi rasa gatal-gatal dan kaku yang aneh segera menyerang pahanya dan perlahan-lahan bergerak naik ke atas rasa kaget dan terkesiap yang menyelimuti hatinya sekarang susah dilukiskan dengan kata-kata ia tahu itulah tanda-tanda keracunan atau dengan perkataan lain cakar anjing itu mengandung racun yang sangat jahat dengan cepat semua jalan darah penting di tubuhnya ditutup semua setelah menghadang peredaran racun yang merambat lebih jauh ke arah lain dengan sorot metu yang bengis menyeramkan ia menerjang ke arah Hootu Oco habis-habisan Belaang kembali terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa dengan batok kepala hancur berantakan Hootu Oco menggeletak dalam keadaan mengerikan perempuan rendah pada hakikatnya engkau memang bukan manusia hatimu keji dan tak kenal ampun akan kuhancurkan tubuhmu hingga lembut seperti ebdu bersamaan dengan munculnya bentakan keras yang sangat mendadak itu seorang kakek tua berjubah hitam yang tinggi besar telah nelayang masuk ke dalam gelanggang suyayit siulan lengking menggema di angkasa menyusul belasan ekor anjing besar bagaikan air bah menerjang ke arah tubuh gaus yaobri kejut dan gelisah menyelimuti seluruh perasaan anak darah itu ia merasa sukma serasa melayang tinggalkan raganya karena ketakutan gadis itu sadar bahwa ia sudah kena racun keji dari anjing-anjing itu daripada berdiam diri dan mati konyol di tangan lawan jauh lebih baik melarikan diri tinggalkan tempat itu begitu ingatan tadi melintas dalam benaknya ia lantas melejit ke udara dan meluncur masuk ke arah hutan apa mau dikata rupanya racun sudah mulai bekerja dalam tubuhnya sepasang kakinya sudah tak mau mendengar perintah lagi baru saja melayang sejauh lima kaki tubuhnya terjatuh kembali ke atas tanah sementara kawanan anjing besar itu kembali sudah menerjang tiba dengan hebatnya antara manusia dan anjing segera berkobarlah suatu pertarungan yang amat mengerikan anjing-anjing besar itu memang tersohor karena keganasannya bukan saja sifatnya memang buas cakarnya mengadung racun keji dan gerak-geriknya cepat bagaikan sambaran kilat lagi pula tak takut mati maka setelah mendapat latihan secara khusus kehebatan mereka jauh lebih mengerikan daripada serangan dari jago-jago silat kelas wahid cemas dan marah bercampur aduk dalam benak gos yao-bi telapak tangannya diayun berulang kali kemuka kabut hawa hijau kembali menggulung keempat penjuru dengan dasyatnya di tengah benturan-benturan yang memekikan telinga lolongan panjang berkumandang susul-menyusul dalam waktu singkat delapan ekor anjing yang telah binasa di tangan anak darah itu tapi sisanya tak gentar barang sedikitpun mereka masih melanjutkan terjangannya dengan kecepatan yang luar biasa peluh sudah membasahi seluruh tubuh gos yao-bi rambutnya awut-awutan dan napasnya tersengal-sengal ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengatur pernapasan rombongan anjing-anjing besar itu menerjang dan mundur secara beraturan mereka saling mengisi kekosongan yang ada dan menyerang dari tiga arah yang berlawanan yakni arah atas tengah dan bawah tentu saja gos yao-bi tak berani menyambut datangnya ancaman itu secara gegabah sebab dia tahu anjing-anjing itu sangat beracun pada kuku-kukunya sementara itu kakek berjubah hitam yang berada di samping gelanggang merasa gusar dan sakit hati namun ia tak berani menghentikan serangan anjing-anjing itu sebab ia tahu betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki musuhnya ia telah bersiap sedia mengorbankan anjing-anjingnya itu sebagai ganti dari kesuksesan rencananya setengah peminum teh kemudian bangkai anjing telah bergeletak di mana-mana darah serta hancuran daging tersebar di mana-mana keadaannya mengerikan sekali dari sekian banyak anjing besar yang dibawa oleh kakek baju hitam itu tak sekor pun yang masih hidup pada saat ini walaupun demikian keadaan gos yaubi sendiri pun mengenaskan sekali ia sudah kehabisan tenaga kakinya yang keracunan sekarang menjadi bengkak dan satu kali lipat lebih besar daripada keadaan biasa rasa sakit menyerang sampai kelubuk hati sekalipun ia tahu masih ada seorang musuh yang mengincar dirinya namun ia tak mampu untuk mempertahankan diri lagi akhirnya gadis itu roboh dan jatuh terduduk di atas tanah dengan sinar metu bengis penuh kebuasan kakek berjubah hitam maju ke depan dengan langkah lebar gos yaubi sadar bahwa gelagat tidak menguntungkan dirinya dia pun menghimpun sisa kekuatan yang dimilikinya untuk dikumpulkan pada telapak tangan kanannya sambil bergerak maju ke depan kakek baju hitam itu berkata tiada hentinya perempuan rendah engkau telah menipu dan membunuh dua orang putra kesayanganku ini hari akanku suruh kau rasakan pula siksaan yang terkeji di kolong langit akanku siksa kau sampai mampus HMM sakit hati ini akanku tuntut balas beberapa kali lipat lebih dasyat tunggulah tibanya saat seperti itu gos yaubi membentak keras telapak tangan kanannya tiba-tiba diayun ke depan lima gulung desiran angin tajam segera meluncur keluar dan mengancam tubuh kakek itu rupanya kakek baju hitam itu memang sengaja memperlambat langkah kakinya berhubung dia harus bersiap menghadapi tibanya ancaman yang tak terduga dari pihak lawan oleh sebab itu ketika gos yaubi mengayunkan telapak tangannya ke depan secepat kilat ia berkelit ke samping tapi toh gerakan itu teriambat setengah langkah tangan kanannya terasa sakit sekali hingga merasuk ke tulang sum-sum tak kuasa lagi dia mendengus tertahan ilmu jari BWL acuhan simci juri sikura penembus hati yang digunakan gos yaubi ini adalah salah satu ilmu sakti yang tercantum dalam kitab pusaka tiantoh pitkip parah yang dituju adalah dada musuh atau tepatnya persis di atas jantung andai kata terkena hajaran jantung orang akan pecah dan bina salah orang itu tapi berhubung kakinya terluka sehingga banyak tenaga dalamnya berkurang maka melesetlah serangan itu dari sasaran utamanya dalam pukulan tangan kiri yang dilepaskan kakek berjubab hitam itu dengan telak bersarang di tubuh gos yaubi di tengah dengusan yang tajam tubuh darah itu mencelat dan bergelinding di atas tanah kesadarannya punah dan darah itu berada dalam keadaan setengah sadar setengah tidak kakek tua baju hitam itu tertawa seram secara beruntun dia menotok beberapa buah jalan darah penting di tubuh gadis itu kemudian ketika dilihatnya musuhnya sudah tercakar oleh racun anjingnya ia ambil keluar sebuah botol kecil dari porselan putih diambilnya sedikit bubuk kuning dan dijejalkan ke mulut gos yaubi lalu mengambil pula sebagian dan dibubuhkan pada sekitar mulut luka kemudian baru berkata dengan nada menyeramkan HMM HMM aku tidak akan membiarkan engkau mampus dengan begitu saja ditatapnya sekejap bangkai-bangkai yanjing itu dengan perasaan berat akhirnya sambil mengempit tubuh gos yaubi dia berlalu dari tempat kejadian tatkala gos yaubi sadar kembali dari pingsannya ia menemukan kaki tangannya telah dibelengu orang tubuhnya berbaring terlentang dengan menghadap ke atas namun ia tak mampu bergerak sementara rasa dingin menyelimuti sekujur tubuhnya ia membuka matu dan memeriksa keadaannya tapi segera darah itu jadi malu bercampur gusar ternyata ia sedang dibelenggu di atas sebuah papan kayu dalam keadaan telanjang bulat sehelai benang pun tidak menempel di tubuhnya sementara kakek baju hitam itu sedang memandang ke arahnya sambil menyeringai seram di samping kakek itu berdirilah sepasang anjing besar yang sedang mencakar akar tanah sambil memperdengarkan serentetan suara kain-kain yang aneh dia ingin buka mulut untuk berbicara namun tak sepatah katapun yang mampu diucapkan sadarlah darah itu bahwa jalan darah bisunya telah ditotok orang bab 57 secara lapat-lapat darah itu mulai menduga apa yang bakal terjadi serta menimpa dirinya ia rela mati dan mengakhiri hidupnya lebih cepat namun ia tak mampu untuk melakukannya beberapa buah jalan darah di tubuhnya tertotok sekalipun ilmu silatnya sangat tinggi berada dalam keadaan seperti ini tiada sesuatu apapun yang bisa dilakukan lagi olehnya tiba-tiba kakek berbaju hitam itu tertawa seram suaranya sadis dan mengerikan hee 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 perempuan rendah aku adalah hotong tian ketua perkampungan Ohra Sanjung ingat baik-baik namaku ini dan ketahui lah bahwa aku berbuat demikian demi membalaskan dendam bagi kematian dua orang putraku Gao Xiaobi ingin bicara namun tak mampu mengucapkan sepatah katapun apa boleh buat dia cuma bisa berbaring dengan mata melotot penuh kegusaran terdengar hotong tian melanjutkan kembali kata-katanya perempuan rendah engkau telah memancing kedua orang putraku dengan kecantikan wajahmu kemudian membunuhnya secara keji hehehe sekarang saat pembalasan telah tiba coba pandanglah kedua ekor anjing jantan itu dia akan menjadi suamimu sebentar lagi dari kedua ekor anjing jantan inilah engkau akan mendapatkan kepuasan seks yang paling nikmat kau akan dibikin naik ke sorga oleh kedua ekor anjing ini hahaha manusia digagai oleh anjing itulah acara pertunjukan yang menarik sekali terima kasih